Intro Kok ada orang yang tidak mengalami bergian asam biar dari sebulan dalam bagian budis kita bisa mengalami untuk mengetahui untuk mengetahui pengalaman orang yang tidak menjalankan karena saya ingin mengalami pengalaman mereka dan pengalaman ini dari software booster untuk bisa menulis terdapat untuk mengetahui pengalaman dan pengalaman dan pengalaman dan pengalaman dan pengalaman dan pengalaman jadi artinya memang kita menentang kembali dengan acara ini silahkan mampir ke perusahaan perusahaan tapi semua perusahaan jadi kegiatan membaca kembali kegiatan karena selama ini kan juga ditambah dengan digitalisasi yang tinggi orang akan semakin menggantikan perusahaan mereka bisa membaca tetapi memang bacaan-bacaan yang di digitalisasi itu memang sifatnya yang kita tahu masih berlagam dan segala macam artinya dengan kita melakukan opaya ini kita bisa kembali penyelamatkan apa yang kira-kira mana yang bisa dibaca kembali membiarkan masyarakat ini ini hari ini pak berapa perserta yang diundang pak? berapa yang diundang hari ini? berapa yang diundang berapa? 250 orang 250 orang 250 orang ini ada dari Dinas Perusahaan kemudian ada kepala kepala sekolah seluruh SMA yang ada di Makassar kemudian ada dari Akademisi dan ada beberapa pusat hakan perusahaan yang ada di Rulai Sulawet Selatan kepala dinas juga di seluruh Sulawet Selatan ya Kepala dinas-kepala dinas dari Pematerinya dari mana saja? Pematerinya ada dari Wakil Peluang Perusakaan dari Nasional yang beliau menjabarkan tentang kondisi perusakaan sekarang berbagai fasilitas yang ada yang bisa dipakai oleh seluruh masyarakat Nah juga dari Dewi Gilles tadi, mungkin sudah tahu semua kan Mereka beliau penulis buku tentang Supernova, Retoversum dan beberapa tulisan-tulisan lainnya Nah artinya dari upaya tadi, teman-teman bisa selain membaca juga mendorong masyarakat untuk menulis karena menulis itu merupakan upaya untuk mengumpulkan pikiran kita pendapatkan secara baik dengan prosedurnya Ini kegiatannya baru pertama kali atau bakalan berlanjut terus Pak? Ini kita berlanjut, jadi sebelum pandemi kita pernah ada lagi juga ya di festival literasi, ini selalu kita adakan setiap tahun sekali ya yang kebesarnya tapi kita ada kegiatan-kegiatan perusakaan juga Jadi artinya dari lomba-lomba perusakaan, penulisan sinopsis, berbagai lomba-lomba akan kita lakukan bukan hanya pada masyarakat ini, kepada media juga ada Nah kita juga terkait juga, kita jalan terkait yang di corner Nah ada perusakaan-perusakaan yang ada di sekolah, di kampus kemudian di kantor pemerintah, provinsi, kampupaten kita kemudian memperluas supaya akses perusakaan ini sejam, lebih luas lagi Terima kasih telah menonton!